Halo guys, balik lagi dengan gue Nando Ardienta, jadi balik lagi di konten Ragnarok X Next Generation Jadi kali ini kita bakal bahas tentang job swordman atau kalian bisa bilang knight ya, job duanya ya Yang kalian biasa denger, knight 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 ya guys Jadi kita sekarang bakal bahas swordman, ini job satunya ya guys Karena gue ngulang ini, yang belum tau gue ngulang Awalnya gue main wizard udah di level 58-59 dan itu udah lumayan OP guys Cuma gue ngulang, disini gue bakal buat F2P pake swordman ya guys Jadi jangan lupa untuk di subscribe ya guys, kalau kalian pengen tau swordman gue ke depannya kayak gimana Karena swordman gue nanti bakal jadi knight dan gue bakal main attack speed critical Wah itu sedap sekali guys pastinya ya Tapi sebelum kontennya dimulai, seperti biasa gue bakal bacain satu komentar terbaik atau pertanyaan Kalau misalnya pertanyaan, gue bakal langsung jawab Kalau misalnya hanya support, terima kasih banyak guys Oke disini ada dari Yuda Aka Bang, saat ada Odin, lalu ada card yang aku minati tapi monsternya small, rugi nggak bang? Secara dapet EXP best sama EXP job? Mungkin beda ya, dia bilangnya ya Secara dapet EXP best sama EXP jobnya kecil gitu ya Makasih bang Oke dari Yuda Aka ya Jadi jawabannya ya guys, jawabannya sebenernya sama aja guys Kalau kalian mau lawan yang small, medium, large Kalau kalian pake Odin, sama-sama aja guys Nggak rugi ya, karena kalau misalnya kalian lihat disini Terpake otomatis saat membunuh monster Kalau small cuma 1 Odin, medium 2 Odin, large 3 Odin Karena semua sudah diatur guys Kalau small itu kan EXP sama jobnya lebih kecil biasanya Medium lebih gede lagi dan large itu lebih gede lagi guys Tapi gue bakal buildnya tanpa rupiah guys Bener-bener tanpa rupiah ya Jadi kalian yang free to play ini kalian bisa ngikutin gue banget ya guys Untuk equipment ini masih acak adut banget guys Jujur ini masih acak adut Karena gue sendiri masih kerasa emang acak adut guys Cuma nanti gue di level 40 baru gue rapin nih equipment guys Untuk yang ini masih bawaan dari quest ya guys Oh ini doang yang dapet dari golden thief bug Yang lain masih bawaan dari quest Yang ini dari quest, dari quest Ini dari quest Sama ini dapet dari golden thief bug Ini dapet dari golden thief bug Yang penting kalian senjatanya udah level 25 dulu aja guys Nanti level 40 kalian baru pindah semua ya Armor, senjata, aksesori semua pindah ke 40 guys Biar dapet nanti ada ini Kalau level 40 touch of the sea Kita bisa lihat sendiri ya Bentar Nah level 40 nanti ada namanya touch of the sea Kalau misalnya semua putih pakai yang level 40 ini bakal touch of the sea level 3 nya kebuka guys Ketika HP target kurang dari 50% damage yang diberikan Dalam kurung tidak termasuk bonus physical damage atau magic damage Bertambah sebesar 20% plus 5% level ascentnya ya Jadi kalau misalnya musuh ya kurang dari 50% itu damage kalian pasti lebih sakit guys Ini 0 per 8 ya guys Jadi kita harus 8 Senjata 2 Armor 3 5 5 aksesoris 3 Jadi 8 guys Jadi ini harus level 40 semua nih Langsung touch of the sea level 3 nya kebuka Sepertinya ya guys Sepertinya masih rencana Gue bakal main yang level 40 terus Walaupun nanti udah level 60 Bakal gue mainin terus yang level 40 ya guys Karena nanti kalian tinggal uptire aja ya guys Uptire terus nanti seimbang juga sama yang level 60 Fiscal tech ASPD nya Cuman bedanya cuman di ini aja guys Di ascentnya ya Ascent Paket lah ya paket tambahannya guys Jadi level 40 kita bakal uptire semua guys Dari senjata, equipment armor, aksesoris semuanya kita uptire guys Bener-bener main di level 40 aja Nah untuk kartu nanti kita bakal update lagi Karena disini masih awal banget ya guys Yang penting kalo kalian pemula yang masih awal-awal Yang penting itu upgrade dulu aja guys Upgrade senjata kalian Ini penting banget Refine kalo misalnya kalian punya ordecon Yaudah refine aja gak apa-apa Ini upgrade juga Pokoknya upgrade dulu yang paling penting guys Senjata sih yang paling penting buat awal-awal guys Nanti Kayak gue nih Armor masih level 10 ya guys Ini 10 juga Nanti langsung skip ke level 40 Nanti level 40 semua nih 8 equipment level 40 Lalu setelah equipment ada status Status seperti biasa Kalo kalian awal pemula Kalian naikin yang Nambahin damage Kalo misalnya swordman Atau knight Kalian nambahin str ya Soalnya str itu nambahin physical attack Kalo misalnya kalian magi wizard Itu kalian naikin int Full ya guys Full Full str Kalo misalnya kalian swordman Atau knight Kalo misalnya kalian magic damage Kalian naikin full int guys Nah itu buat awalnya ya guys Kalo misalnya kalian statusnya Sudah mentok di 80 Nanti Statusnya kalian bisa naikin yang kedua Misalnya Agi atau fit guys Kalo misalnya buat knight ya Nanti kita bakal update lagi guys Cara gue yang knight ini ya Nah untuk skill ya Best Best ini gue ngambil satu aja Biar cooldownnya sedikit Increase HP recovery 10x10 Provoke ini Nanti kalian bakal berguna Di akhir-akhir Cuma gue punya skill pointnya Berlebih Jadi gue naikin provoke Endure ini kalian maksimalin Physical defense sendiri Up Paket ya guys Kayak paket gitu Nah untuk battle will ini Kalian wajib 10x10 ya guys Kalo misalnya kalian main Kena knight spd nih Karena dia normal attack Mengenai target Akan menambah 20 poin Physical damage Untuk setiap 50 str Efek bertambah 10 physical damage Habis itu max 8 stack ya guys Berlangsung 5 detik Kalo misalnya kalian pukul-pukul Sampai 8 kali Nah itu Tambah sakit guys Gak boleh sampai keputus guys Jadi misalnya ada 3 monster Kalian bunuh Bunuh Balik lagi Bunuh Bunuh Jadi gak boleh sampai keputus Stacknya Dalam hitungan 5 detik guys Nah itu Dimash kalian bakal Lebih sakit lagi Lanjut Swat mastery Swat mastery ini Gua ambil 10x10 Ini nambahin physical attack Bagus banget Nah untuk magnum break Ini gua salah ngambil ya guys 1x10 aja Biar Cooldownnya sedikit guys Untuk swordman Itu aja yang bisa dibahas ya guys Nanti kita bakal update lagi Kalo misalnya gua jadi Knight Yaudah guys Konten kali ini cukup sekian Jangan lupa untuk di like Di subscribe Sama di share Semoga bermanfaat buat kalian ya guys Jangan lupa untuk komen di bawah juga Kalian pengen tanya apapun silahkan ya guys Thank you guys Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Bye 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 bye